Adik-adik, dari kisah Yunus kita mendapatkan tiga petunjuk yang mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kalian bisa mengingatnya? Oke, kita coba sebutkan satu persatu. Petunjuk yang pertama adalah tiga hari. Coba kalian bayangkan bagaimana rasanya berada di perut ikan yang besar selama tiga hari. Hmm, masih serem banget ya. Yunus ada di dalam perut ikan selama tiga hari adik-adik. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Selama dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berada di lubang kumur selama tiga hari. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak apa yang Yunus lakukan di dalam perut ikan? Ya, benar. Yunus berdoa, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Yunus merasa terpisah dari Tuhan adik-adik. Karena ketidaktaatannya. Dosa juga membuat kita terpisah dari Tuhan. Nah, pada saat Tuhan Yesus disalib untuk menanggung dosa-dosa kita, pada saat itu juga Yesus merasa terpisah dari Allah. Dan saat itu Tuhan juga berdoa. Coba kita baca sama-sama ya. Di Matius 27 ayat 46. Yuk kita baca sama-sama. Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji Tuhan, Allah Bapak tidak pernah meninggalkan Yesus. Sama seperti dia tidak pernah meninggalkan Yunus adik-adik. Dia mendengarkan teriakan mereka dan menjawab mereka. Tuhan juga pasti mau mendengar semua doa adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke petunjuk yang ketiga. Yaitu belas kasih. Yunus kaget dan kesal. Karena Tuhan menunjukkan belas kasihnya kepada bangsa yang bukan Israel. Padahal dari dulu, Tuhan sudah berkata dan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi bagi seluruh dunia. Adik-adik, Tuhan mengingatkan kita dari kisah Yunus hari ini bahwa berkat dan keselamatan itu bukan cuma buat kita saja, tapi untuk seluruh dunia. Super ayat kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Adik-adik, Kak Daniel mau ajak adik-adiknya. Kak Daniel semua untuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus mendengar setiap doa dari Yunus. Dan hari ini kita belajar juga bahwa Tuhan juga mau mendengar doa setiap adik-adik. Waktu kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Oke, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata. Ikutin Kak Daniel berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk karya salibmu buat kami. Terima kasih Tuhan karena engkau datang bukan untuk menghukumku, tapi untuk menyelamatkanmu. Ampuni aku Tuhan karena seringkali aku gak taat. Bahkan aku melakukan dosa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni aku dan jadikan aku baru lagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amen.